Siap, Bang? Nah, Cep, ini si Surti mau ngajubang mutasi. Coba, kamu jelasin dulu sama mereka nih. Sini, Cep. Jadi begini caranya, Bang. Masih melakukan proses mutasi secara manual, kini tak perlu khawatir. Saat ini Polri memiliki aplikasi e-mutasi yang mempermudah proses mutasi personil Anda. Kunjungi website mutasi.ssdm.polri.co.id Masukkan username dan password Anda. Sebelum melakukan input permohonan mutasi, pastikan berkas personil sudah lengkap pada aplikasi SIPP Update dengan cara masukkan NRP personil yang akan diusulkan pada form validasi berkas. Jika berkas lengkap, personil dapat diusulkan. Jika berkas tidak lengkap, mohon segera lengkapi data berkas personil tersebut. Operator Polda dapat melakukan input permohonan mutasi. Kemudian admin Mabes melakukan verifikasi berkas usulan mutasi. Data usulan yang telah diverifikasi admin Mabes akan masuk ke dalam list antrian mutasi untuk selanjutnya dilakukan proses rent mutasi. Mutasi yang disetujui kemudian akan diterbitkan CAP dan ST. Setelah CAP dan ST telah diterbitkan, operator akan memberangkatkan personil tersebut ke Polda tujuan. Setelah personil menghadap, operator Polda tujuan dapat mengklik tombol penghadapan untuk mengakhiri proses mutasi. Sistem otomatis mengupdate data riwayat jabatan terbaru ke aplikasi SIPP Update untuk memperbarui data personil terkait. Data riwayat jabatan Anda terupdate secara real time pada aplikasi SIPP Update. Gitu caranya, Dan. Wah, mantap. Makasih, Cep, ya. Siap, Dan. Dan, izin. Berarti kita kalau misalnya mau mutasi, nggak perlu bawa berkas ya, Dan, ya? Dan terus kita bisa mengecek secara online. Betul. Kalian nggak perlu lagi bawa berkas-berkas kayak gini. Yang penting ya, kalian berdua ini sudah lengkapi dan upload di SIPP. Jadi, kalian tinggal mengusulkan secara elektronik di Sistem yang bekerja. Alhamdulillah, Dan. Bangga dan bersyukur sekali menjadi anggota Polri. Wah, keren ya, Dok? Sekarang saya sudah bisa ngecek usulan mutasi saya kemana. Emang abang mau kemana? Saya mau kembali ke tanah kelahiran saya. Cek. Mau jadi kapolsek di Surabaya. Abang mimpi kalau gitu. Itu abang nggak usah emutasi. Ngemutasi saja. SDM Polri terus berupaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada anggota. Aplikasi emutasi merupakan terobosan pelayanan di bidang pembinaan karir. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menuju SDM Unggul Indonesia Maju. Terima kasih telah menonton!